Terusak kebutuhan ekonomi seorang pria nekat mencuri mesin AC di rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Pelaku yang berpura-pura sebagai pemulung membantah mencuri dan bahkan berusaha melawan saat akan diamankan warga. Tertangkap basah mencuri mesin AC, Muhammad Syafi'i babak belur di amuk masa. Dalam video amatir, terlihat Syafi'i masih berusaha melawan dan berkilah atas aksinya di rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang pada saat kejadian tengah kosong. Sebelum mengambil mesin AC di rumah korban, pelaku terlebih dahulu memanjat pagar rumah. Melihat kondisi aman, pelaku langsung membongkar mesin AC yang terpasang. Agar tidak dicurigai oleh warga, pelaku berpura-pura sebagai pemulung barang bekas. Namun, aksinya berhasil digagalkan warga yang curiga melihat gerak-geriknya. Jadi datang ke tempat ke lokasi TKP, kemudian ada kesempatan, rumah itu kosong, langsung diambil kompresorasinya. Pasal 363. Ancaman berapa? Ancaman 5 tahun penjara. Pelaku yang merupakan seorang residivis kambuhan yang pernah mendekam di balik jeruji besi harus kembali merasakan dinginnya sel tahanan. Kali ini, ia menghadapi ancaman 5 tahun kurungan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, INews melaporkan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, INews melaporkan.